Intro Halo, selamat sore, selamat datang kembali di Drian's Decoy89 Ini buat penghobi koi, nonton channel ini cocok banget, khususnya konten gue yang ini nih Ini sebenernya sangat penting banget buat lo yang udah punya kolam ikan koi, itu berusia lebih dari 2 tahun Jadi siapa nih, yang punya kolam ikan koi di rumahnya, itu usianya atau umur kolamnya sudah lebih dari 2 tahun Jadi tahun ke 3, tahun ke 4, dan seterusnya Tapi, bukan berarti nih teman-teman yang baru buat kolam, atau lagi buat kolam, atau kolamnya belum setahun, nonton konten ini gak akan ada gunanya Ada gunanya juga Mau ngebahas apa sih, Ian? Gue tuh mau ngebahas soal ini Pemipaan alias pipa-pipa pada kolam koi kita Yang dibahas apanya? Cara pasang pipanya? No Bukan pemipaannya dalam tanda kutip skema pipanya, tapi sambungan-sambungan pipanya Biasanya kolam koi yang sudah berumur lebih dari 2 tahun Beberapa pipa-pipa itu sambungannya sudah mulai lepas Karena gini teman-teman prinsipnya, nih Pemipaan pada kolam koi, termasuk sambungan pipanya Itu gak semuanya dilem dengan tukang Ada tujuannya Contoh, bagian pipa yang tersambung dengan pompa maupun mesin aerator Ada pipa yang dilem, ada yang gak dilem Nah, yang gak dilem biasanya adalah bagian-bagian pipa Yang memang disengaja untuk gak dilem agar mudah dicopot atau dilepasnya Untuk perawatan mesin aerator maupun pompa Kebayang gak? Kalau semua pipa nih yang mengarah ke kolam lu Dan ke pompa kolam lu, semuanya dilem Kalau lu mau ganti pompa, suatu waktu umur pompa lu rusak gitu Pasti rusakan ya Rusak, lalu lu mau gantinya Gak bisa dicopot pipanya karena dilem Berarti lu harus digergaji Repotnya minta ampun dan sangat merugikan kita Jadi ingat, sambungan pipa pada kolam koi Baik itu pipa ke pompa maupun pipa ke mesin aerator Gak semuanya dilem Nah, masalahnya Kalau gak semuanya dilem Ketika usia kolam lu sudah lebih dari 2 tahun Dan juga pipa-pipanya sudah mulai kendor Sudah mulai berlumut, licin, dan lain-lain Akan sering terbuka atau terlepas Banyak kejadian Eh, ikan gua mati mendadak nih yang Ternyata karena dia gak sadar Pipa di kolamnya Yang tersambung dengan pompa Pompa airnya Terlepas Dan yang fatalnya adalah Ketika terlepas Air outputnya Itu keluar ke arah Keluar kolam Jadi air yang harusnya dimasukkan ke kolam Malah keluar lagi ke luar kolam Akhirnya air kolam Habis ikannya jadi mati Ini kasus terbaru Kalau gak salah FND autofeder Atau FND autofeder Gua gak tau namanya lengkapnya Dia ini Beliau ini adalah salah satu Pembuat custom autofeder Atau mesin otomatis ikan koe Terkenal di Indonesia Beliau ini punya kolam Kolam terpal Di atas rooftop rumahnya Kemarin Beliau baru aja dapet musibah Turut berduka ya mas Jadi pipa Kolamnya terlepas Dia gak sadar Airnya habis Sampai keesokan paginya Dia baru sadar Ke atas Airnya habis Ikannya Otomatis sudah pada mati Karena gak ada oksigen Gak ada air Ikan tanpa air Gak bisa hidup Nah Belajar di pengalaman tadi Kembali ke soal pipa Udah mulai saatnya Lo dirumah nih Yang punya kolam koi Itu cek Pipa-pipa lo lagi Sambungan-sambungannya Khususnya Bagian-bagian Sambungan pipa Yang memang selama ini Gak dilem Yang alias Sengaja gak dilem Nah Sengaja gak dilem itu Sekali gue ingetin Memang sengaja Karena Tujuannya biar Kalau kita mau Gontak-ganti Mesin aerator Atau mesin pompa Jadi gak repot Tapi Dari beberapa Sambungan pipa Yang gak dilem itu Ternyata Harusnya ada juga Yang dilem Contoh Nih bagian yang ini Ini pipa gue yang ini Dari mesin aerator ini Kesini 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 Ini semuanya gue gak lem Yang harusnya Bagian ini Gue lem nih Bagian ini Juga gue lem nih Bagian ini Juga gue lem Nah bagian bawah aja Yang gue gak lem Yang kalau Gue mau ganti selang aerator Kalau mau bersihin selang aerator Jadi mudah Gue buka cabut pipanya Nah bagian-bagian yang ini Ini dan ini Memang gue agak bandel Kemarin-kemarin Ini udah hampir 3 bulan Lepas terus Yang efeknya Mesin aerator gue Jadi kok gak hidup nih Tiba-tiba Oh pipanya lepas Gue baru sadar Memang gak membahayakan tuh Kalau mesin aerator yang mati Selagi pompa masih hidup Nah Hari ini Gue mau ngecek-ngecek Pompa gue Dan ternyata Ada beberapa bagian Yang emang harus gue lem deh Nah teman-teman juga gitu tuh Jadi tipsnya buat teman-teman Khususnya kolam-kolam yang seperti ini Kolam-kolam yang dangkal Pemipaan lo di luar-luar Ya Lo cek lagi Mana bagian-bagian sambungan pipa Di kolam lo Baik itu pipa aerator Maupun pipa Kolam Pompa ya maksud gue Yang harus dilem Tapi ingat bagian akhir Atau sambungan akhirnya Jangan dilem Biar lo gonta-ganti pompanya Gak pake gergaji-gergaji sekalian Jadi repot Ya Nah Tapi amannya ada satu Buat lo yang kolamnya dalam Pemipaannya sudah dalam dinding semua Atau dalam kolam semua Gak di luar Gak usah pusingin omongan gue ini Atau gak usah pusingin konten gue ini Karena biasanya nih teman-teman Pipa-pipa Atau pemipaan Atau sambungan pipa Di kolam-kolam besar Yang dalam Yang rapih Pipanya sudah cukup aman Sudah pasti dilem semua Belum lagi Sudah di dalam Coran Setidak-tidaknya Ada di dalam Chamber filter Ya di dalam air juga Kalaupun lepas juga airnya Gak kemana-mana Gak keluar kolam Gak habis air kolamnya Tapi Sekali lagi Buat kolam-kolam yang dangkal Kolam terpal Kolam Kecil seperti ini Yang pemipaannya banyak di luar-luar Ayo Amanin Pipa-pipanya Lo cek sekarang Yang harus dilem Dilem deh Daripada Lo kejadian tadi kayak Yang tadi video awal Gue kasih tau Gak sadar Lo lagi liburan Atau lagi kerja Pulang-pulang Rumah lo emang gak ada yang jaga nih Kok air gue habis Ikan gue mati Udah bau bangkai Gue cuman ingetin nih Jadi konten ini Gue gak mau Lo lalai Apalagi punya kolam yang udah bertahun-tahun Kita lalai-lalai aja Karena Berapa kali konten ini Gue udah bikin soal Konten yang berhubungan dengan Kolam yang sudah berumur bertahun-tahun Kenapa? Kolam ikan koi Yang udah lebih dari 2 tahun Temen-temen Emang udah mulai Banyak perawatan Baik pemerisaan pipanya Pompanya Media filternya Dan dinding-dinding kolam Harus cek Ada yang retak gak Pipa skimmernya Udah mulai Kotor, mampet, bumpet belum Kalo dibersihin dan gak bisa lagi Ya ganti skimmer Mau gak mau Gitu Oke deh Nah Pas gue lagi buat konten ini Liat dong Udah kejadian tuh Kemarin pipa aerator yang lepas Sekarang beneran nih Gue gak buat-buat Gak acting Tuh Pipa kolamnya Pipa pompa kolam yang lepas Yuk kita benerin Nah Pipa ini memang Agak unik nih Kalo gue Apa namanya Lem Ini yang ini gue lem Nanti kalo pipanya Pompanya rusak Gue mau ganti juga susah Jadi Ya gak bisa gue lem Harus gue pasang aja Nah Bentar Nah Tuh Jeleknya Pompanya Air Dengan Pemipaan yang di luar kolam Karena kolam gue nih Dangkal Dan memang Dulu buatnya udah gak bener ya Gak ada filter chamber Kayak gini nih Pipanya keliatannya gak rapi Ini suka lepas-lepas Kalo gue lem juga dilema Gue lem kuat Tapi kalo pipanya rusak Gue harus Gergaji lagi Buat sambungan pipa baru Repot kan Gitu deh Nah teman-teman Semoga bermanfaat konten hari ini Semoga ikan-ikan koi kita Makin sehat-sehat Yang mati sedikit lah ya Kalo bisa gak ada yang mati tahun ini 2023 Sukses semuanya Mumpung awal tahun Semoga Tuhan yang maesah Memberikan pekerjaan kita menjadi ibadah Dan rezeki kita lancar semuanya Salam satu hobi Salam risiki gue Jiris baby Assalamualaikum Salam dari Lampung Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya